Kalau saya perhatikan ada beberapa orang yang saya kenal dosen di sana Itu semua dosen harus tunduk Pak Akan ajaran dia Dan termasuk juga doktrin-doktrin yang sangat penting Itu kan beliau yang pegang Itu semua beliau yang pegang Sehingga dosen-dosen lain tidak akan mungkin menyentuh itu Jadi ajaran beliau itu terserap Terserap sepenuhnya kepada mahasiswa Nah inilah yang sering saya katakan kepada beberapa yang saya kenal Kita ke depannya akan berhadapan Bukan lagi arianisme Pak Stanley Tetapi erastusianisme Kita PR ke depan semakin besar Pak Karena seluruh ajaran-ajaran beliau itu Akan diserap masih sesuanya di sana Lahirlah generasi-generasi penduplikasian ajarannya Pak Ya saya kurang tahu pasti ya JT ini orangnya bagaimana Saya setuju dengan Pak Albat Dia itu sebenarnya memegang teologi blender Salam Kembali lagi berjumpa dengan saya Anton Yusliu Di dalam channel ini dan kali ini Saya membahas satu topik ya Berkaitan dengan gereja pentakosta dan karismatik di Indonesia Dan topik ini saya angkat berdasarkan dari apa yang sudah boleh saya tulis Ya jadi dalam kali ini dengan tema yang saya berikan ya Berkaitan dengan perkembangan gereja pentakosta dan karismatik Berdasarkan sejarahnya secara khusus di Indonesia Ini adalah beberapa hal yang saya cukup dalami di dalam hal ini Dan bagaimana ini berkaitan dengan revitalisasi gereja Dan secara khusus di dalam tulisan yang saya tulis di dalam publikasi ini Bagaimana revitalisasi gereja itu bukan hanya sekedar berbicara soal kuantitas dan pertumbuhan jemaat Ya di dalam pertumbuhan gereja itu sendiri Tetapi bagaimana revitalisasi gereja itu sendiri juga sangat berkaitan dengan Dan dasar fondasi pengajaran secara doktrinal yang sangat penting Nah jadi di dalam hal ini Tentu saja saya tidak akan bahas semua di dalam satu kali perjumpaan kita ini Tetapi saya akan jelaskan latar belakangnya ya Sesuai dengan tema kita Mengapa gereja pentakosta dan karismatik Itu sering mengalami perpecahan Jadi ini bukan sekedar asumsi Ini adalah hal yang saya sudah coba gali lebih dalam Di dalam perkembangan sejarah gereja pentakosta karismatik di Indonesia Nah langsung saja ya Ini saya langsung menuju kepada Jadi ini kumpulan artikel ya Kumpulan artikel-artikel Sejenis jurnal Yang dikumpulkan jadi satu Menjadi satu bunga rampai Dan ini sudah dipublikasikan Nanti Akan-akan bisa lihat Linknya di kolom deskripsi Nah jadi ini ya Ini dari judul yang saya tulis Di dalam hal ini Roh kudus firman dan komunitas Dalam metode berteologi amosio Sebuah usulan pengajaran doktrinal Kepada gereja pentakosta karismatik di Indonesia Nah memang ini Salah satu pergumulan saya secara pribadi Yang melihat Bahwa sebenarnya Tradisi pentakosta dan karismatik di Indonesia itu Bukan sesuatu yang Jelek Atau kita harus singkirkan Karena ini adalah tradisi yang juga berjalan Seiring dengan Perkembangan sejarah kristina Nah Saya akan langsung aja ya Karena kalau kita tahu bahwa Perkembangan sejarah gereja pentakosta karismatik di dunia itu Itu baru berkembang di awal abad 20 Sekarang kan sudah abad 21 ya Jadi kira-kira sudah umurnya sekitar 100 tahun lebih Dan disini kita bisa lihat bahwa Perkembangannya sangat masif ya Di Indonesia pun perkembangannya sangat banyak sekali Dan itu dibagi di dalam beberapa gelombang ya First wave, second wave, and short wave ya Itu perkembangan sejarahnya Dan itu berbeda-beda ya Jadi ada golongan pentakosta Klasik yang muncul dari first wave Lalu ada karismatik ya Lalu ada neo pentakosta Dan neo karismatik banyak sekali muncul ya Nah di dalam hal ini Saya akan lebih menyoroti Di tengah perkembangan gereja pentakosta karismatik yang sangat besar Ini terdapat satu fenomena Bahwa mereka pun sering mengalami yang namanya Perpecahan Jadi perpecahan bukan karena mereka mendirikan gereja baru Dan menginjiri orang-orang yang belum percaya Tetapi karena ada perbedaan pandangan Di dalam pengajaran dokterin Nah jadi di dalam hal ini saya ingin kita coba Melepaskan dulu ya Satu stigma yang mengatakan bahwa Kalangan pentakosta itu selalu dihakimi oleh tradisi-tradisi lain Misalkan tradisi reform ya Selalu mengatakan bahwa mereka ini dihakimi Tadi kalau di dalam perkembangan sejarahnya kita lihat bahwa Gereja-gereja pentakosta karismatik aja Itu sebenarnya secara internal mereka sudah mengalami yang namanya Pergesekan Perpecahan Karena perbedaan pandangan Dan di dalam tulisan yang saya tulis ini Kalau kita lihat di dalam perkembangan sejarahnya sendiri Mengapa bisa sampai terpecah Saya langsung besarkan di bagian ini ya Jadi perpecahan akibat perbedaan pengajaran Pengajaran doktrin secara khusus Nah jadi kalau kita lihat Sejak tahun 1937 Jadi pentakosta itu kan awal berdirinya juga berdasarkan dari misionaris-misionaris yang datang Jadi ada seorang misionaris yang juga keluar Keluar dari gerakan pentakosta itu Dan membentuk Namanya Pinkster Zending Kalau lihat namanya ini ya Kemungkinan besar misionaris dari luar ya Bukan dari Asgiat saja Tapi dari Eropa Dan ini dikenal ya Dengan nama Gereja Utusan Pantekosta Atau GUP Jadi Mengapa bisa ada perpecahan itu Karena Karena ada perbedaan ya Penolakan dari sang misionaris Yang Tidak mau Hanya fokus kepada nama Yesus saja Nama Allah itu Nah jadi Ini jelas ya Dari 1937 Bukan isu yang baru Bahwa Oneness Pentecostal itu sudah Beredar Ya Sejak tahun ini Bahkan mungkin sudah beredar sebelum-sebelumnya Kalau kita telusuri secara-sejarah Dan ada orang yang tidak cocok Sehingga keluar Dan mendirikan Satu gerakan pentakosa yang berbeda Yang menolak Penggunaan hanya Nama Yesus saja Ya Di sini Yang diajarkan oleh W.H.O.V.L.R. Ya Yang diketahui mengandung pengajaran Jesus Only Atau Oneness Pentecostal Lalu tahun 1951 GSJA Ya Nah terbentuk ya Dan itu dimulai dengan Perpecahan Gereja Pantai Kosa di Indonesia Oleh permasalahan tentang Jesus Only kembali Nah jadi ini dua-dua ya Jadi jelas sekali bahwa Oneness Pentecostal sendiri Di dalam internal Pentecostal itu Ya gerakan Pentecostal itu Mengalami gesekan Ya Dan memang dianggap Sesuatu yang menenceng Ya bahkan bisa disebut sebagai Bidan Jadi jangankan yang diluar Daripada tradisi itu Kalau kita terus dari tradisi Pentecostal sendiri Jelas sekali bahwa Ada pergeseran di dalam Internal Mekas Hingga terjadi Perpecahan Lalu misalkan 1963 Ya Sidang Gereja Isa Al-Masih Memutuskan warna Kaltinistik Sebagai warna GIA Namun tidak dicantumkan Dalam tata Gereja Secara Sinoda Ya Jadi ini Kalau mau dibaca Lebih lanjut Silahkan ya Saya ambil Dari beberapa sumber Jadi bukan hanya Sekedar Asumsi Ya Tapi ini pembacaan Dari beberapa sumber Yang terkait Dengan hal ini Nah jadi Kaget juga gitu ya Waktu saya lihat Kok GIA Bisa mengambil Warna Kaltinistik Di dalam sejarah mereka Oh berarti Pentecostal Tapi ada Kaltinistiknya juga Wah ini menarik Sekali gitu ya Nah tetapi Disitu saya terbesar Berarti sebenarnya Ajaran Pentecostal Ataupun Ajaran doktrinal Di dalam gerakan Pentecostal Itu apa Ya kan Kalau mereka Mengambil Kaltin Ya kenapa Enggak ikut Gerakan Injil Kenapa harus ada Memunculkan gerakan Pentecostal Ini itu menjadi Pertanyaan Nah lalu pada Tahun 2002 2002 ya Gereja Tiberias Memisahkan diri Dari sinodok BI Karena gereja Tiberias Sangat menekankan Praktik penyembuhan Melalui minyak Urapan dan Perjemuan kudus Yang diadakan Setiap kali Ibadah Untuk menunjang Praktik Kesembuhan Tersebut Ya Nah ini Ini berita yang Umum ya Jelas sekali Ini perbedaan Pandangan Mengenai praktik Penyembuhan Jadi tidak Semua gereja Pentecostal Itu menggunakan Minyak urapan Di dalam hal ini Nah Tiberias Muncul sebagai Warna tersendiri Yang akhirnya Memisahkan diri Ya Dari sinodok BI Dan ini jelas Ada perbedaan Cara pandang Di dalam Pengajaran Sekarang doktrinal Lalu pada 2018 Pak Erastus Sakdono Ya Ini juga Yang Sudah Seringkali Disebut ya Sebagai Gembala Gereja Rehobot Industri Menyatakan Keluar dari Sinodok BI Karena perbedaan Doktrin Mengenai Alat Ritunggal Ya Dan kehidupan Manusia Setelah Meninggal Jadi perbedaannya Antara Yang saya mau Sorti ini Ada Alat Ritunggal Dan kebanyakan Mungkin ada Sudah berargumen Bahwa beliau ini Menganut Duitunggal Jadi Bukan Duitunggal Nah tapi Lepas daripada itu Ini tahun 2018 Sangat baru ya Dan mungkin Yang terbaru sekali Yang tidak Saya cantumkan Di sini Karena Tidak ada Sumber tertulis Yang cukup valid Yang bisa dimasukkan Itu jelas ya Bapak Joshua Tehu Yang keluar dari Sinoda GBI Karena Pengajarannya Yang kembali Serupa Dengan sebelumnya Yaitu Jesus only Oneness Pentecostal Jadi ini Berbeda sekali Dengan Oneness of God Jadi Kalaupun ada Banyak alasan Yang dikemukakan Jelas sekali Di dalam sejarahnya ini Oneness Pentecostal Ini adalah Pengajaran Yang melenjang Di dalam Tradisi Pentecostal Sendiri Jadi Bukan Dari luar Yang menghakimi Dan mengatasnamakan Mereka Oneness Pentecostal Ini perlu Diklarifikasi Dengan sangat jelas Jadi Ini Sempalan Ataupun Semputan Nama ini Berasal dari Pergesekan Yang ada di dalam Internal Itu sendiri Jadi Jadi Ya Jelas ya Kalau Di dalam Perkembangan Sejarahnya Dari 1937 Kan Pentecostal Di Indonesia Juga Di abad 20 Terkiraannya Sekitar Tahun-tahun Itu Dan Sudah terjadi Banyak Perpecahan Karena Perbedaan Pengajaran Secara Doktrinal Dan Tentu saja Ini menjadi Pemikiran Dan Pergumulan Saya Waktu saya Menelusuri Bagian ini Bagaimana Sebenarnya Pengajaran Doktrinal Yang Pas Untuk Kalangan Pentecostal Karismatik Ya kan Kalau kita Lihat Seringkali kan Ada Asumsi-asumsi Bahwa Pengajaran Di dalam Kalangan Pentecostal Karismatik Ini Tidak Kuat Mereka Menakankan Bahasa Rol Tapi Penjelasan Tentang Itu pun Kita jarang Mendengarnya Sehingga Dalam hal ini Saya Coba Mengkaji Sesuai Dengan Judul Yang Saya Berikan Dan Menimbang Masalah Yang Muncul Dari Berbagai Perpecahan Itu Maka Memang Perlu Ada Revitalisasi Di dalam Pengajaran Doktrinal Bagi Gereja Pentakosa Karismatik Di Indonesia Dan Saya Mengambil Salah Satu Tokoh Gerakan Pentakosa Yang Sangat Terkenal Juga Orang Asia Jadi Sangat Konteksual Juga Dengan Konteks Kita Di Indonesia Di Asia Tenggara Ini Yaitu Amosio Jelas Sekali Bahwa Di dalam Metode Berteologinya Nanti Di lain Waktu Saya Coba Jelaskan Tapi Kira-kira Dari tulisan Ini Saya Bersyukur Bisa Menyelesaikan Tulisan Ini Dan Merancang Sebuah Metode Berteologi Bagi Kalangan Pentecostal Karismatik Tetapi Sekali Lagi Jelas Sekali Di dalam Hal Ini Kalau Kita Melihat Perkembangan Sejarahnya Bahwa Gereja Pentecostal Karismatik Itu Sendiri Memang Pernah Bergesekan Di dalamnya Terjadi Perpecahan Karena Perbedaan Cara Pandang Di dalam Pengajaran Dokterin Dan Salah Satunya Adalah Oneness Jadi Jelas Sekali Dan Itu Makanya Disebut Sebagai Oneness Pentakostalism Kira-kira Itu Aja Yang Saya Mau Bagikan Dulu Sebagai Pembukaan Jadi Pertanyaannya Jelas Terjawab Mengapa Gereja Pentecostal Karismatik Itu Sering Terpecah Karena Ada Satu Perbedaan Pengajaran Dokterin Lalu Apa Yang Saya Tulis Semoga Boleh Menjadi Berkat Jadi Ini Bukunya Saya Bersyukur Bisa Menulis Dan Mempublikasikan Tulisan Saya Dan Kiranya Juga Perkara-kan Teman-teman Boleh Membaca Dan Juga Boleh Mendalami Terutama Bagi Teman-teman Yang Bergerja Di Gereja Pentakosta Karena Ini Menjadi Satu Hal Yang Penting Kita Belajar Sejarah Gereja Pentakosta Dan Kita Menghindari Muncul Lagi Perbedaan Perbedaan Demikian Yang Terakhir Dengan Adanya Pak Joshua Tewu Yang Berada Di Senyoda GBI Dan Ternyata Keluar Karena Perbedaan Pandangan Lagi Semoga Melalui Pembahasan Ini Teman-Teman Boleh Membaca Apa Yang Saya Tulis Dan Juga Mungkin Bukan Hanya Saya Jadi Ada Rekan-rekan Juga Ini Kumpulan Artikel Dan Di Dalam Hal Ini Ini Kumpulan Jurnal Secara Akademis Jadi Memang Dari Sumber Sumber Yang Bukan Hanya Sekedar Kita Berasumsi Ngomong Tapi Kita Baca Dan Kita Peliti Di Dalam Hal ini Semoga Dari Apa Yang Saya Sampaikan Boleh Mengutarakannya Kita Juga Ada Di Deskripsi Untuk Link Group Group Whatsapp Boleh Berdiskusi Juga Di Dalamnya Dan Kalau Teman-Teman Suka Silahkan Like Subscribe Dan Share Channel Ini Supaya Boleh Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Dan Saya Berterima Kasih Untuk Setiap Teman-Teman Yang Sudah Support Channel Ini Karena Kita Boleh Belajar Bersama Kita Boleh Berdiskusi Bersama Kembalikan Untuk Kemulian Nama Tuhan 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 Tuhan